Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Egy Ahmad Kali ini saya akan memberitahukan Hari apa aja sih yang bagus untuk memotong kuku Hari yang baik untuk memotong kuku Nah dan cara-caranya seperti apa ya Saya akan mencoba untuk memberitahu Kepada teman-teman semua Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya Ini saya dapatkan dari pengajian guru kita semua Al-Habib Ahmad Zaki bin Segab Al-Kaf Majelis Zawi Al-Faqi Yang biasa saya share di Youtube ataupun di Instagram ya Ini kalau catatan saya seperti ini ya Mari kita langsung saja Nah apa namanya Kalau misalkan untuk hari Dimana untuk potong kuku itu Yang baik itu Semua hari baik ya Tapi lebih afdol gitu ya Ibaratnya lebih utamanya gitu Nah harinya yang pertama adalah Hari Hari Senin Kamis Kamis sore Atau kamis setelah Kamis Sore Ba'ada Asar Dan yang terakhir Hari Jumat Nah apa saja cara-cara untuk memotong kukunya Kalau misalkan dari Tangan kanan dulu Tangan kanan itu Mulainya dari telunjuk Jari tengah Jari manis Kelingking Terus jempol Jari Jari telunjuk Jari tengah Jari manis Jari Kelingking Jari jempol Dan juga Kalau yang kirinya itu Dari bawah dulu Jaki yang kirinya Berarti Yang kirinya Bentar Yang Kelingking Yang kirinya Kelingking dulu Terus manis Terus tengah Terus lunjuk Terus jempol Nah Kelingking Jari manis Jari tengah Kelunjuk Dan jempol Nah Terus yang kakinya Yang kaki kanan itu Yang kaki kanannya itu Dimulanya dari Itu Jari manis Atau jentik Jentik yang bawah Yang paling ujung Jentik Jentik Jari manis Tengah Telunjuk Jari Jari Kaki telunjuk Terus jempol Terus yang Kirinya itu Jari 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 jempol Lulu Jempol Telunjuk Jari tengah Jari manis Jari Kelingking Atau jari Jentik Nah Atau Lebih jelasnya nanti Deskripsinya Di bawah ya Biar lebih jelasnya Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Untuk kita semua Saya minta maaf Apabila ada Kesalahan kata Yang saya ucapkan Atau kesalahan Yang Salah Saya ucapkan Terima kasih telah Menonton video saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh